Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Bang Aqza Kali ini Bang Aqza akan share lagi resep ide jualan minuman kekinian Yang juga sangat menjanjikan Yaitu es jeruk peras kekinian Minuman ini sangat segar sekali Dari bahan yang murah, simple Juga membuatnya sangat mudah Apalagi cuaca sekarang sangat mendukung Karena kalau siang cukup panas sekali loh ya Dan orang pasti butuh minuman Yang manis, dingin juga segar Lalu apa saja bahan Dan bagaimana cara membuat minuman ini Yuk kita bikin sama-sama Bahan pertama tentunya Buah jeruk peras dan disini Saya pilih jeruknya yang ukuran agak besar Untuk harganya saya beli di toko buah Dengan harga Rp 12.000 per kilonya Kemudian belah buah jeruknya Menjadi dua bagian seperti ini Nantinya per cupnya Saya gunakan sebanyak dua buah Siapkan cup Untuk cupnya saya gunakan gelas cup Yang ukuran 16 oz Selanjutnya kita peras jeruknya Dan ambil airnya Menggunakan alat perasan jeruk seperti ini Tetapi kalau ingin hasilnya lebih maksimal lagi Bisa menggunakan alat peras jeruk yang model peras loyak Seperti yang biasa digunakan Para pedagang es jeruk Kemudian tambahkan simpel sirup ke dalam cup Dengan takaran sebanyak 40 ml Dan untuk perbandingan simpel sirupnya ini Saya gunakan 1 banding 7 Yaitu 1 kg gula pasir Dengan 700 ml air Masukkan es batu ke dalam cup Hingga cupnya ini terisi penuh Bahan berikutnya Yaitu 1 botol yakult Lalu tuang yakult ke dalam cup Agar minuman ini terlihat menarik Tambahkan biji selasi sesuai selera Dan juga tambahkan garnis Menggunakan irisan jeruk seperti ini Nah seperti ini hasilnya Untuk cup yang pertama Yaitu es jeruk peras yakul Sangat simpel sekali Dan mudah membuatnya Oke kita lanjut ke cup yang kedua Siapkan cup Lalu lakukan hal yang sama Seperti gelas cup yang pertama tadi Peras jeruk untuk diambil airnya Saya ingatkan lagi Untuk jeruk perasnya ini Per cupnya saya gunakan Sebanyak 2 buah loh ya Tambahkan simpel sirup Sebanyak 40 ml Sama juga takarannya Seperti gelas cup yang pertama tadi Bahan berikutnya Disini saya tambahkan madu Tetapi yang ekonomi saja loh ya Yaitu madu rasa kemasan saset Sebanyak 1 saset saja Kemudian aduk-aduk Hingga tercampur Untuk di gelas cup yang kedua ini Saya tambahkan air putih Sebanyak 100 ml Karena jika untuk jualan Bisa lebih ekonomis loh ya Selanjutnya Masuk anis batu ke dalam cup Hingga cupnya ini terisi penuh Agar tampilan di minuman ini Juga lebih menarik Tambahkan biji selasi sesuai selera Juga berikan garnis irisan jeruk Seperti ini Dan inilah hasilnya Untuk gelas cup yang kedua Yaitu Es jeruk peras madu Seperti inilah hasilnya Untuk resep es jeruk kekinian Alam Bangakza Sangat simpel sekali Cara membuatnya Selain rasanya yang segar Dan bisa melegakan dahaga Minuman ini juga kaya akan gisi Karena buah jeruk sendiri Mengandung vitamin C Yang sangat tinggi Apabila sedulur Atau teman-teman Tertarik untuk menjadikan resep ini Sebagai ide jualan Berikut HPP nya HPP dan harga jual Di setiap daerah itu Berbeda loh ya Maka sesuaikan Dan resep ini Hanya referensi saja Sedulur atau teman-teman Bisa mengganti bahan Takaran Serta cara mengkreasikannya Sendiri di rumah Dukung terus channel ini Dengan cara like, comment, share Dan juga subscribe Serta aktifkan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Selamat mencoba Dan semoga bermanfaat See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax